Kita pantau jalan konser Assyrian di Jakarta International Stadium. Ada jurnalis kompasi FIRI, ada Mardanus yang gak tau nih, ini udah kebagian tiket buat nonton belum ya, Nda? Amri, ya kalau emang harus war, saya waktu itu coba dan memang sulit sekali untuk nembusnya. Walaupun juga kalau kita lihat sekarang ya, meskipun kita tahu budaya war tiket ini agak sulit, tapi kalau dilihat disini antusiasma masyarakat banyak sekali yang tumpah ruang disini, ini sesuai memang menargetkan panitia kan ada 50 ribu penonton ya. Mau pindah dari GBK ke JIS ini kayaknya gak ngaruh deh, Audrey. Ini kalau bisa dilihat di belakang saya, ini penonton lagi ngantri untuk masuk ke tiket, ngantri masuk ke venue untuk melihat Assyrian, begitu ya ini lagi dikontrol sama crowd control. Sebenarnya untuk adalah tahap pertama aja, nanti masuk di dalam akan ditukarkan lagi tiketnya atau barcode yang sudah ada. Single access sebenarnya ini salah satunya akses untuk masuk ke Jakarta International Stadium, karena kemudian untuk meminimalisir bingungnya akses masuk gitu ya, kalau konser kan kita tahu banyak sekali tempat-tempat biasanya untuk masuk. Walaupun nanti di gate-nya karena ini stadion sepak bola pada basicnya begitu ya, penonton harus tahu juga nanti gate-nya di nomor berapa gitu. Nah kalau dilihat juga, ini udah rame, dan memang kalau cuaca sendiri sebenarnya tadi sempat grimis, tapi sudah reda, kemudian juga kita akan langsung aja ngobrol sama beberapa fans Assyrian disini. Sudah ada beberapa fans Assyrian. Apa sih biasanya dipanggilnya kalau fans Assyrian? Jujur kita nggak tahu sih mas. Tapi kalian semua pecinta konser, kenapa nonton Assyrian hari ini? Soalnya suka sama lagu-lagunya, ada pengalaman sama lagunya juga. Oh gitu? Iya, bisa cinta lah. Oke, berikutnya? Diajak dia sih, terus kayak, mumpung kosong ya, udah ayo. Tapi lagu yang paling dihafal lah, Pak. Perfect, Dive. Terus Thinking Out Loud. Banyak lah. Yang ini mana sih lagi? Ini dia bisa nyontain apa? Kalau Mbak Smiri? Kalau aku ikut karena pertama diajak sama yang ini juga, terus kayak beberapa tahu lagunya, dan emang suka juga sih. Kemarin sempat war ticket atau gimana, Pak? Iya, kita war, ya. Pake wifi kantor. Pake wifi kantor dong? Terus, sulit gak sih untuk keluar ticketnya? Dapet ticket yang mana? Kita pake UOB sih kemarin. UOB, minjem sama teman. Terus, cepet ya, paling nunggunya 10 menitan. Kalau gak salah, nunggu antrean masuknya itu 10 menitan. Ada dapet barang gak nanti di dalem? Bareng. Kita langsung, 3 deret langsung bareng. Di Green A. Oh, di Green A. Udah beli apa aja? Kan kita lihat nih banyak banget jualan juga nih, Lanyard, Bando, dan lain-lain. Kebetulan kita mau foto-foto dulu, nanti mau beli Lanyard sih. Mau buat kantor. Iya, mau pamer gitu besok kayak. Kalian semua di Jakarta, tadi kan memang udah bilang bahwa warga Jakarta. Tapi kesininya tadi gimana aksesnya? Naik mobil. Aku udah pengalaman konser di JIS, jadi aku dateng lebih awal tadi. Parkir di sana. Di mana tuh? Dekat pintu keluar. Dekat pintu keluar. Jadi langsung keluar. Dekat stasiun kaya, Kak. Oh, berarti gak menggunakan shuttle-shuttle itu? Enggak. Soalnya pengalaman terakhir Dewa itu shuttle-shuttle-nya parah banget sih. Shuttle apa? Pas malem. Jadi kita yaudah naik mobil sendiri aja gitu. Ini pas beli tiket yang GBK atau emang yang sini? GBK. GBK ya. Iya, sempat kecewa sih pindah ke JIS. Soalnya kan kita semua rumahnya di daerah Jakbar. Dekat sama GBK. Terus pindah ke JIS cuma kayak yaudah lah. Yaudah lah. Yaudah lah. Melihat sekarang sudah lebih banyak konser lagi. Kedepannya harapannya apa? Semoga kedepannya makin banyak konser-konser kayak gini. Karena kan juga menarik ekonomi ya buat pembangunan Indonesia juga. Mbak Taylor dong. Mbak Taylor, please Mbak Taylor. Lagi booming kan? Lagi booming juga. Ya boleh. Singapura, semoga mendengar juga pada pengen banget juga nonton. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat menonton, have fun. Jaga keamanan juga. Semoga nanti aksesnya juga aman pas pulang ya. Thank you. Dadah. Itu dia beberapa fans dari Asheron. Juga ada beberapa harapan juga tentunya untuk konser kedepannya. Kemudian juga untuk akses. Ini juga menarik. Karena memang Panitia menyiapkan sejumlah titik shuttle. Kita tahu ada yang pernah beli di GBK. Kemudian diganti. Itu juga sebenarnya disiapkan shuttle-nya. Jadi tidak usah khawatir bagi Anda. Tapi memang harus daftar terlebih dahulu. Kemudian nanti di GBK. Ke JIS itu ada shuttle dari jam 12 yang tadi hingga jam 12 malam nanti. Kemudian di Pantai Karaval Ancol. Kemudian juga satu lagi ada di GX. SPO Kemayoran di Pintu 7. Audrey. Ya, semoga meskipun tidak worth tiket. Tapi bisa mendengar sayip-sayip ya. Nanti suaranya merdu dari Asheron malam ini. Terima kasih. Dari JIS. Iriana Mardanus, Jurnalis Kompas TV melaporkan.